Salam sejahtera bagi kita semua Kasih dan damai Kristus melingkupi kehidupan kita senantiasa Kembali lagi dalam benungan harian kita Mari kita puji Tuhan kita, kita bernyanyi Arti Kehadiran Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami Namun satu hal ku percaya Ada rencana yang indah Tiada terduga kasihmu Teran dan besar bagiku Arti kehadiranmu selalu Nyata di dalam hidupku Penyertaanmu sempurna Rancanganmu penuh damai Aman dan Sejahtera Walau di tengah badai Ingin ku selalu bersama Rancanganmu selalu bersama Rasakan keindahan Arti kehadiranmu Arti kehadiranmu Tuhan Amin Hari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita Dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 Ayat pertama sampai dengan yang ke-14 Demikianlah Demikianlah Firman Tuhan Rumah Bapak Janganlah Jangan lagi risah hatimu Percayalah kepada Allah Percayalah juga Kepadaku Di rumah Bapak ku banyak tempat tinggal Jika tidak demikian Tentu aku mengatakan Kepadamu Sebab aku pergi ke situ Untuk menyediakan tempat Bagimu Dan apabila Aku telah pergi ke situ Dan telah menyediakan Tempat bagimu Aku akan datang kembali Dan membawa kamu Kek tempatku Supaya di tempat Di mana aku berada Kamu pun berada Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ Kata Thomas kepadanya, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak, kalau tidak melalui aku Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia Kata Pilipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Itu sudah cukup bagi kami Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Pilipus, namun engkau tidak mengenal aku Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapak Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Tidak percayakan engkau bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri Tetapi Bapak yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu Sebab aku pergi kepada Bapak Dan apa juga yang kamu minta dalam nama aku Aku akan melakukannya, supaya Bapak dipermediakan di dalam anak Jika kamu meminta sesuatu kepadaku Dalam nama aku, aku akan melakukannya Amin Bapak ibu surah yang terkasih Kehidungan firman Tuhan hari ini Dengan tema Yesuslah jalan Bapak ibu surah yang terkasih Hari ini firman Tuhan yang kita renungkan Berbicara bagaimana Yesus Kristus Yang akan pergi meninggalkan murid-muridnya Naik ke surga Yang akan menyediakan tempat Bagi setiap orang yang percaya kepadanya Namun kita melihat Bapak ibu disini Ketika Yesus akan meninggalkan murid-muridnya Ada kegelisahan terjadi di hati murid-murid itu Sehingga Yesus berkata di ayat pertama Janganlah gelisah hatimu Percayalah kepada Allah Percaya juga lah kepada aku Bapak ibu surah yang terkasih Yesus melihat kegelisahan Daripada murid-muridnya Dan itu adalah hal yang wajar Dirasakan oleh setiap manusia Ketika seseorang akan pergi meninggalkan kita Mungkin kita akan merasa khawatir Merasa gelisah Kemana dia akan pergi Untuk apakah dia pergi Apa alasan dia pergi Dan hal ini juga dijawab oleh Yesus Ketika Yesus melihat murid-muridnya Mengalami kegelisahan Yesus menyakinkan mereka supaya Murid-muridnya Percaya kepada Yesus Karena Yesus pergi Kalau kita akan baca dari ke-2 ke-3 Yesus pergi menyediakan Tempat di rumah Bapak Bagi setiap orang Yang percaya Kepadanya Bapak Ibu saudara yang terkasih Beri Yesus telah menyediakan tempat Beri setiap kita yang percaya Kepadanya Supaya kita tetap bersama Sama dengan Yesus Namun Bapak Ibu ketika Yesus menyampaikan Maksud tujuannya pergi Meninggalkan murid-muridnya Ada dua murid Yesus Yang tidak memahami perkataan Daripada Yesus Kalau kita melihat Dia lihatnya Yang ke-6 Thomas bertanya disitu Ayatnya yang ke-5 Kata Thomas kepadanya Tuhan kami tidak tahu Kemana engkau pergi Jadi bagaimana kami tahu Jalan ke-6 Bapak Ibu saudara yang terkasih Yesus mau pergi menyediakan tempat Di rumah Bapak Bagi setiap kita yang percaya Dan setiap kita yang percaya Akan pergi bersama-sama Di tempat yang telah disediakan Oleh Tuhan Dan itu yang telah Tuhan katakan Kepada murid-muridnya Namun Thomas bertanya kepada Yesus Bagaimana kami bisa pergi ke sana Kami tidak tahu Jalan ke sana Bapak Ibu saudara yang terkasih Kita melihat Bagaimana pertanyaan Thomas ini Dijawab Yesus dengan pasti Yesus menjawab Yayanya yang ke-6 Kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui Akhir Ini adalah suatu pertanyaan jawaban yang pasti Dari pada Yesus Dia yang pergi ke rumah Bapak Yang akan menjadikan tempat Bagi setiap kita yang percaya Dan untuk bisa sampai ke tempat itu Maka kita harus melalui Yesus Karena Yesus yang telah pergi kepada Bapak Dan yang akan menjadikan tempat itu Dan hanya Yesus lah Jalan satu-satunya Menuju ke rumah Bapak Tidak ada jalan yang lain Dan hanya Yesus Jalan satu-satunya Bapak Ibu serai yang terkasih Murid-murid Yesus Thomas yang sudah bersama dengan Yesus Yang sudah melihat akan setiap perbuatan Yang nyata dilakukan oleh Yesus Mujicak-mujicak perbuatan yang luar biasa Dan hal itu Belum bisa membuka mata rohani daripada Thomas Untuk dengan percayaan kepada Yesus Sehingga dia boleh mendapat bagian Di rumah Bapak Yang telah disediakan oleh Yesus Bapak Ibu serai yang terkasih Kalau kita baca tadi yang pertama Yesus dengan tegas mengatakan Janganlah gelisah hatimu Percayalah kepada Allah Percaya juga kepada aku Ini suatu pernyataan yang tegas Diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya Bahwa untuk tetap mengikut Yesus Untuk bisa bersama-sama dengan Yesus Haruslah tetap percaya Teguh kepada Yesus Kristus Karena kebimbangan itu Tidak akan membawa kita kepada jalan menuju Yesus Tapi ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Maka kita akan menyatakan seluruh kehidupan kita Kedalam tangan Tuhan Allah Sehingga Allah yang akan memilih diri kita Sehingga dikatakan Kita akan bersama-sama di rumah Bapak Bapak Ibu serai yang terkasih Ada hal yang penting dalam kehidupan kita Kita harus sungguh percaya Bahwa Yesus akan bersama selalu dengan kita Jika kita tidak percaya Bapak Ibu Maka kebimbangan menghantui kehidupan kita Sebagaimana yang dialami oleh Thomas Murid Yesus Yang selalu bersama dengan Yesus Ketika Yesus berkata Bahwa dia akan bersama-sama dengan Murid-muridnya Bersama-sama dengan orang percaya Thomas kembali bertanya Bagaimana kami bisa pergi ke situ Kami tidak tahu jalan ke situ Dan Yesus memberikan kepastian Bahwa Yesuslah jalan satu-satunya Untuk boleh mencapai ke rumah Bapak Dan kita boleh melihat kembali Ada satu murid lagi bertanya kepada Yesus Di ayah yang ke-8 Kata Pilipus kepadanya Tuhan tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Itu sudah cukup bagi kami Ini berawal dari perkataan diisi yang ke-7 Sekiranya kau mengenal aku Pasti kamu juga mengenal Bapakku Sekarang ini kamu mengenal dia Dan kamu telah melihat dia Di sini juga kembali kita melihat Bagaimana salah satu murid dari Yesus Pilipus belum mengenal sesungguhnya Siapa Yesus itu Yesus itu adalah Bapak itu sendiri Karena Bapak ada bersama dengan Yesus Dan Yesus ada bersama dengan Bapak Dan ketika kita melihat Yesus Kita sudah melihat Bapak Bapak dan Ibu saudara yang terkasih Bagaimana kita boleh sampai ke rumah Bapak Kalau kita tidak percaya Bahwa Yesus itu adalah Allah yang akan memimpin kehidupan kita Sehingga Yesus menegaskan kembali Kepada Pilipus Ya yang ke-9 Kata Yesus kepadanya Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Pilipus Namun engkau tidak mengenal aku Barang siapa telah melihat aku Ia telah melihat Bapak Bagaimana engkau berkata Tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Bapak itu saudara yang terkasih Kita percaya tidak harus melihat Karena iman adalah bukti dari segala sesuatu Yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita harap Lihat Bapak itu Sehingga kita tidak perlu Bertanya kembali kepada Yesus Karena Yesus adalah jawaban sejati Allah yang setia Yang akan memimpin kehidupan kita Kita melihatnya di ayatnya Yang ke-2, 13, 12 sampai dengan ke-14 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya barang saya percaya kepadaku Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu Sebab aku pergi kepada Bapak Dan apa juga yang kau minta dalam namaku Aku akan melakukannya Supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak Jika kau memintasi sesuatu kepadaku dalam namaku Aku akan melakukannya Bapak ibu, saudara yang terkasih Selama ini murid-muridnya telah melihat perbuatan yang dilakukan oleh Yesus Tanpa mereka meminta Yesus telah melakukan Dan sekarang Yesus memberikan kepastian kepada murid-muridnya Bahwa dia lah Allah yang sesungguhnya Allah yang sejati Allah yang setia Yang akan senantiasa memimpin kehidupan kita Yesus berkata Ketika kau meminta dalam namaku Maka aku mengabulukannya Ketika engkau sungguh-sungguh percaya kepadaku Bapak ibu, saudara yang terkasih Yesus telah naik ke surga Menyediakan tempat di rumah Bapak Bagi setiap orang yang percaya kepadaku Untuk boleh sampai kepada rumah Bapak Mari kita persiapkan hati kita Lewat pernyataan yang telah berikan Yesus Dia yang pertama Bahwa dengan percaya Sungguh-sungguh kepada Yesus Maka kita akan Menemui jalan itu Bahwa Yesus telah jalan satu-satunya Jalan kebenaran dan hidup itu Boleh sampai kepada rumah Bapak Oleh karena itu Bapak Ibu Renungan hari ini Memenipukan hati kita Percayalah kepada Yesus Dengan sungguh-sungguh Percaya bahwa dia jalan satu-satunya Untuk boleh nantinya kita boleh bersama-sama Dengan Yesus di rumah Bapak Ketika Yesus datang kali kedua Boleh mengangkat Setiap orang yang percaya Kepadanya Boleh tinggal bersama-sama dengannya Oleh karena itu Bapak Ibu Mari sungguh percaya kepada Yesus Andalkan Yesus dalam setiap kehidupan kita Maka kita akan menemukan jalan itu Untuk boleh sampai ke dalam rumah Bapak Amin Mari kita berdoa Bapak serga wikai bersyukur Untuk hari ini Renungan firman Tuhan Bagaimana Yesus kembali menegukan Hati daripada murid-muridnya Ketika Yesus akan pergi Menikalkan mereka Menyediakan tempat di rumah Bapak Bagi setiap orang yang percaya kepadanya Yesus menegukan hati daripada murid-muridnya Sehingga mereka sungguh percaya Dan mereka menemukan jalan yang sesungguhnya Bahwa Yesus telah jalan satu-satunya Untuk boleh sampai ke rumah Bapak Ketempat engkau setiakan Bagi setiap kami Yang percaya kepadamu Oleh Tuhan Tuntun hidup kami Sehingga kami sungguh-sungguh Megang iman kami Teguh percaya Kepada Yesus Kristus Dalam nasi Tuhan Kami berdoa Haleluya Amin Selalu bersama Rasakan keindahan Arti kehadiranmu Tuhan Arti kehadiranmu Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!